Intro Ya oke adik adik sekarang kita mulai membahas soal-soal bab delapan Kita mulai dari soal nomor satu Syarikat Islam lebih berhasil dalam menghimpun anggota jika dibandingkan dengan budi utama Karena Syarikat Islam A. Lahir lebih dulu daripada budi utama B. Dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam C. Bergerak dalam bidang ekonomi D. Mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak kurang mampu E. Lebih terbuka dalam menerima anggotanya Tidak terbatas bagi orang Jawa serta bersifat kerakyatan Oke adik adik sekarang kita bahas pelan-pelan soal nomor satu ini Syarikat Islam lahir tahun 1911 di Solo Namanya awalnya Syarikat Dagang Islam Ini kan untuk mengumpulkan para pengerajian batik di lawian Solo Didirikan oleh Haji Saman Hudi Dalam kongres yang pertama 1912 Nama SDI ini diubah menjadi Syarikat Islam atau SI Ketuanya adalah HOS Cokro Aminoto Ini Cokro Aminoto Sementara Haji Saman Hudi ini Dijadikan ketua kehormatan Nah sejak kongresnya yang pertama ini SI atau Syarikat Islam ini memperoleh anggota yang luar biasa Karena apa? Karena dia lebih terbuka menerima anggotanya Tidak terbatas bagi orang Jawa serta bersifat kerakyatan Beda dengan Budi Utomo ini Sejak kongresnya yang pertama bulan Oktober 1908 Budi Utomo ini anggotanya hanya terbatas pada Masyarakat yang berkebudayaan Jawa Yaitu Jawa, Madura, Bali, Lombok Dan bersifat elitis artinya apa? Anggotanya kaum priahi Sehingga kurang diminati Budi Utomo Nah Tapi SI lebih belakangan berdiri Lebih banyak anggotanya Karena apa? Lebih terbuka dalam menerima anggotanya Jadi nomor satu jawabnya E Gitu ya guys ya Kita lanjut nomor berikutnya Nomor dua Oke Dalam konferensi pertama Gabungan Politik Indonesia atau GAPI Tanggal 4 Juli 1939 Dicanangan A Indonesia Bersatu B Indonesia Merdika C Indonesia Raya D Indonesia Berparlemen E Indonesia Berbendera Merah Putih GAPI adalah gabungan politik Indonesia Ini terdiri dari beberapa partai politik Nah kemudian menjadi GAPI Nah Ada beberapa hal yang dilakukan GAPI Dalam kongresnya ini Yang pertama Mengajak Masyarakat Belanda Dan India Belanda Indonesia Untuk bersatu menghadapi Fasisme Jepang Yang kedua Yang kedua Dalam hal menghadapi Fasisme Jepang ini Indonesia agar diberi Parlemen Atau berparlemen Nah Jadi Tuntutan GAPI yang terkenal adalah Indonesia Berparlemen Yang D ya guys ya Jadi GAPI menuntut Indonesia Berparlemen Oke Lanjutnya Nomor berikutnya Petisi Sutardjo Sutardjo Kartu Radikusumo ini Tujuan Petisi Sutardjo Yang diajukan di Vokshat Atau Dewan Rakyat Adalah A Menuntut perlakuan yang sama Dengan bangsa-bangsa Asal Tina Dan Belanda B Menyerahkan kekuasaan Dari pemerintah kolonial Belanda Kepada bangsa Indonesia C Agar pemerintah Belanda Tidak melakukan diskriminasi Dalam bangsa Indonesia D Menuntut kesempatan Merdikan tinggi Bagi segera Indonesia E Menentang kebijakan politik Kebetulan Jendrali Jong Yang sangat menekan Pergerakan Indonesia Kita bahas Sutardjo Dalam Vokshat Diwan Rakyat Mengajukan usulan Sebenarnya tujuan utama Dari usulan Sutardjo Ini adalah Agar Indonesia Diberi pemerintahan Dalam bingkai Kerajaan Belanda Nah Bukan penyerahan kekuasaan Tapi Indonesia Diberi pemerintahan Tapi dalam bingkai Kerajaan Belanda Nah Jadi inti dari Petit Sutardjo ini Terutama adalah Untuk menentang Kebijakan Gubernur Diberi Jendrali Jong ini Yang terlalu menekan Pergerakan bangsa Indonesia Jadi nomor tiga Jawabnya yang En Menentang Kebijakan Politik Gubernur Jendrali Jong Yang sangat menekan Pergerakan Rakyat Indonesia Nomor tiga jawabnya E ya guys Nomor empat Cepto Mangun Kusumo Menginginkan Budi Utomo menjadi Organisasi terbuka untuk semua kelompok Masyarakat Indonesia Tanpa membedakan kelompok etnik Sebab sejak kongres pertama Di Batavia tahun 2008 Budi Utomo telah dikuasai oleh kelompok periai Yang menginginkan kebedaan Jawa sebagai dasar Organisasi Budi Utomo berdiri Tanggal 20 Mai 1908 Mengadakan kongres pertama Bulan Oktober 1908 di Batavia Mulai dalam kongres Yang pertama bulan Oktober 1908 Terjadi perdebatan Yang sengit antara tokoh radikal Itu dokter Cepto Mangun Kusumo Dengan Dokter Rajiman W. Diningrat Nah Inti perdebatan Cepto menginginkan keanggotaan Budi Utomo terbuka untuk semuanya Sedangkan Rajiman melihat bahwa Kita utamakan dulu kaum periai Kalau kaum periai sudah sedidik Baru kita meridik rakyat Itu berdapat Rajiman Itu berdapat Rajiman Kemudian apalagi Peradaban Barat Dengan Timur itu berbeda Itu berdapat Rajiman Tapi Cepto Mangun Kusumo mengatakan Peradaban Barat dan Timur itu sama Hanya persoalan kesempatan yang berbeda Nah Sejak perbedaan pendapatan Tepto Mangun Kusumo dan Rajiman ini Maka sudah ada jarak antara anggota Budi Utomo Nah Jadi pernyataan ini benar Alasannya Sebab sejak 2008 Kongres yang pertama Sudah 2008 Budi Utomo telah dikuasai oleh Kelompok periai Betul Relasimen Wijo Diningrat Lebih elitis Dia lebih mengutamakan Kaum periai Dan Budi Utomo terbatas Hanya untuk Kaum periai Dan yang berkebudayaan Jawa Sehingga banyak anggota muda Yang mengundurkan diri Bari Budi Utomo Jadi jawab yang merumatnya adalah A Kita lanjut Nomor 5 Indisi partai Dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda Karena faktor berikut Kecuali Nah Apa A Indisi partai Menolak untuk Merayakan kemerdekaan dari Spanyol B Indisi partai Dianggap menghasilkan Ayat untuk melawan Pemerintah kolonial Belanda C Salah seorang pendiri Indisi partai Suari seorang yang ngerat Mengkritik pemerintah kolonial Dengan tulisannya Ols ek in aderlanderwos Nah Kemudian D Indisi partai Menolak untuk Merayakan 100 tahun Kemerdekaan Belanda Dari Inggris Dan E Indisi partai Dalam melakukan perjuangan Menggunakan cara yang radikal Nah Ada beberapa poin Yang benar sebenarnya ini Radikal ini benar Yang C pun benar Namun ini Setelah Indisi partai Dibubarkan Indisi partai Menolak untuk Merayakan kemerdekaan Belanda Dari Spanyol Ini salah Ini dari Perancis Yang D Menolak Pembesaran Belanda Dari keinggris Ini juga salah Yang benar Perancis Nah Ini pun juga tidak mungkin Karena Indisi partai Dibubarkan Baru Suara-suara Menulis Dulu saat ini Nah Dalam komite Bumi Putra itu Nah Jadi Ini Jawaban ini Bisa A bisa benar Yang C pun bisa benar Yang D pun benar Nah Karena Kecuali disini Tari yang salah Kalau dibubarkan Karena Radikal Tepat Karena Indisi partai Partai yang radikal Dan non-kooperatif Tidak mau Berkesesama dengan Perancis Belanda Nah Dan IP Dianggap Mengasuk rakyat Untuk melawan Belanda Ini pun juga Benar Nah Jadi Kalau kecuali Jawaban A Bisa benar Jawaban D Ini pun Benar Nah Sedangkan C ini pun Benar Karena apa Suara-suara Yang menulis ini Jujur Setelah Indisi partai Dibubarkan Gini ya guys Oke guys Lanjut Nomor 6 Tujuan Diajukannya Petisi Sutarjo Petisi Sutarjo Dalam sidang Volksrat Pada tahun 1937 Adalah A Memperjuangkan Kemudahan Bagi berdirinya Partai-partai politik B Menolak Kebijakan Pemerintah Belanda Merakrut Tentara Peribumi C Membentuk adanya Pemilu langsung Bagi anggota Volksrat Dari golongan Bumi Budra D Mendorong Dipenduknya Aliansi Antifasis Untuk menghadapi Serangan Jepang Dan Menurut kepada Belanda Agar Indonesia Dibagi Parlemen Yang Mandiri Oke guys Sekarang kita Bahas Petisi Sutarjo Tahun 1937 Ini ya Jadi Ada Tiga lah Minimal Inti Petisi Sutarjo Yang pertama Adalah Agar Dewan Rakyat Atau Volksrat Ini Dijadikan Dewan yang Benar-benar Dewan Sebagai wakil Rakyat Yang kedua Dibentuk Dewan Kerajaan Dibentuk Ini ya Dewan Kerajaan Dari Kedua negara Baik Indonesia Maupun Belanda Nah Dua ini Minimal Yang harus kita Ketahui Filusrat Dijadikan Benar-benar Dewan Dan Dibentuk Dewan Kerajaan Dari Kedua negara Baik Belanda Maupun Indonesia Dari sini Kita Sudah tahu Jawabannya Tujuan Pesisi Sutarjo Adalah Menuntut Kepada Belanda Agar Indonesia Diberi Parlemen Yang Mandiri Jadi Yang E Oke Kita lanjut Nomor berikutnya Oke Nomor Tujuh Organisasi Pergerakan Kepertigaan Yang Diterikan Oleh Mohamad Hatta Di Negeri Belanda Adalah A Perhimpunan Pelajar Indonesia PBIB B Perhimpunan Pelajar Indonesia PBI C Perhimpunan Indonesia D Perhimpunan Pelajar Dan Maswa Indonesia E Ini Sepatai Nah Mohamad Hatta Adalah Salah Satu Tokoh Perhimpunan Indonesia Sangkat PI Ini Yang Beri 1908 108 Bulan Desember Nah Namanya Indis Vereniging Nah Kemudian Tahun 1925 Menjadi Perhimpunan Indonesia Yang Mendirikan Ada Sultan Kasayangan Dan M Menoto Suroto Disaming Nasir Datuk Pamunca Nah Disana Serasa Anggota Yang Terkenal Adalah Mohamad Hatta Jadi Pergerakan Yang Dirikan oleh Hatta Adalah Perhimpunan Indonesia Itu Jawabnya C Oke Nomor Berikutnya Nomor 8 Sastrawat Angkatan 45 Yang Mendapat Judukan Si Binatang Jalang Adalah A Asrosani B Khairul Anwar C Idrus Disutan Tadi Alisabana Dan E Amir Hamzah Bicara Angkatan 45 Kita Tahu Sastrawat Ada Angkatan 45 Ada Angkatan 66 Sebelum 45 Ini Ada Angkatan Balai Pustaka Tahun 1920 Tahun 1930 Ada Pujanga Baharu Nah Asrosani Angkatan 45 Khairul Anwar Angkatan 45 Idrus Angkatan 45 Sutang Tadir Sabana Angkatan Pujanga Baru Amir Ramsah Juga Pujanga Baru Kalau Sutang Tadir Ini Raja Prosa Angkatan Pujanga Baru Amir Ramsah Raja Pusi Angkatan Pujanga Baru Kairul Kairul Anwar Angkatan Prinsip Prinsip Sebagai Berikut Tahun 1922 Ada Yang Maksudkan 1923 Ini Saat Pimpinan Dipegang oleh Iwaku Sumasumantri Ini Mengeluarkan Manifesto Politik Atau Keterangan Azas Keterangan Azas Menyebutkan Bahwa Masa Depan Bangsa Indonesia Semata Mata Terletak Pada Bentuk Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab Kepada Rakyat Ini Rakyat Pada Indonesia Kemudian Hanya Bentuk Pemerintahan Yang Semacam Itulah Yang Dapat Diterima Oleh Rakyat Dan Setiap Indonesia Harus Sesuai Dengan Kecakapan Bangsa Indonesia Sendiri Jadi Setiap Orang Indonesia Maksud Saya Jadi Satu Ini Benar Dua Ini Benar Kemudian Setiap Perpecahan Orang Indonesia Atau Tenaga Indonesia Dalam Bentuk Apapun Ditentang Sekeras Keras Ini Nomor Tiga Pun Juga Benar Tiga Benar Jadi Nomor Sembilan Ini Yang Tepat Adalah Nomor Empat Tidak Masuk Ini Jadi Kalau Kita Ingat Bahwa Keterangan Asas Dari Kehimunan Indonesia Tahun 23 Mampun 25 1925 Keterangan Asasnya Lebih Meng Indonesia Lagi Seiring Dengan Perkembangan Semangat Nasionalisme Itu Sendiri Jadi Nomor 9 Jawabnya 123 Benar Atau A Berikutnya Nomor 10 Pergerakan Syarikat Islam Diibatatkan Sebagai Kebakaran Padang Rumput Kering Bagi Pemerintah Maksudnya Pemerintah Kolonial Belanda Ini Pernyataan Benar Karena Apa Pergerakan Syarikat Islam Luar Biasa Semenjak Kongres Pertama 1912 Anggota SI Yang Tidak Terbatas Hanya Orang Jawa Sajat Luar Biasa Nah Sehingga Seakan-akan Pemerintah Kolonial Kebakaran Jenggot Kebakaran Atau Seperti Kebakaran Di Padang Rumput Yang Kering Maka SI Sering Diisbaratkan Salah Iden Bekan Membeli Badan Hukum Nah Syarikat Islam Informasi Informasi Informal Maksudnya Informal Yang Terbuka Untuk Semua Kalangan Masyarakat SI Ini Mendapatkan Badan Hukum Jadi Bukan Informal Informal Tetapi Lembaga Formal Nah Jadi Benar Salah Nomor Sepuluh Jawabnya Adalah C Pernyataan Benar Dan Alasan Salah Gitu ya Adik-adik Sekalian Nomor Sepuluh Jawabnya C Di Taka 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 Terima kasih telah menonton